Pertama, berdasarkan laporan keuangan yang diberikan pada rapat dengan pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Badan Informasi Geospasial dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Okon menilai, kedua badan tersebut sudah menunjukkan kinerja yang baik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari pemeriksaan BPK. Untuk itu, Doni mendorong Badan Informasi Geospasial menjalankan fungsinya yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi sehingga dapat bermanfaat untuk pemetaan sumber daya alam dan potensi energi yang dimiliki oleh suatu daerah. Kalau dilihat dari hasil laporannya, BIG dan BAPETEN ini sudah membuktikan bahwasannya mereka juga dari hasil pemeriksaan BPK-nya juga dapat hasil WTP. Jadi, tanpa pengecualian, jadi saya bilang ini satu prestasi yang dilakukan dan sudah berturut-turut mereka lakukan, sudah lebih dari 5 tahun, jadi saya pikir itu tetap harus dipertahankan. Tetap harus dipertahankan, tapi yang paling utama adalah hari ini kita lihat, kita ini negara kepulauan, batas ini juga butuh kita jaga dan segala macam, jadi memang betul-betul Badan Geospasial ini juga sebagai, apa namanya, kita perlu sekali nih. Kita negara kepulauan, cukup luas, nah ini butuh anggaran juga cukup besar. Sedangkan untuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN, Doni mendesak peningkatan alokasi anggaran khususnya untuk keperluan sosialisasi, guna meningkatkan pemahaman masyarakat atas pemanfaatan nuklir. Terima kasih sudah menonton!